Hai Oke guys kembali lagi di channel YouTube Chevolution call dan kali ini kami kita akan mereview fit posafit ya dengan kode HVMS733 Oke di penampakan depannya ya kita dari atas dulu ada setting 4dp 4dpi 800-1200 2000 dan 2800 silenda Apago A5050 gaming chip weight and balance turning with up Oke terus ini juga 4,2 perutnya jadi bisa sangat mudah dipakai ya guys di sini ada tiga model free backlightnya lampunya jadi bisa berubah dari tiga jadi tiga jenis gitu sensitivitinya tinggi ya Oke jadi ini penampakannya ini bawahnya rapid game series professional gaming mouse Avago A5050 professional gaming chip atau belakangnya ini ada tiga Beijing Lightning setting 8000 dpi non-lightning 1210 lightning 2000 dpi itu merah dan 2800 itu ungu Oke ini speknya bisa bisa dibaca sesen 126 kali 66 kali 38 resolusinya dpi-nya itu 800-1200 dan 2800 secara defaultnya 1200 dan key number-nya ada 6 maksimum acceleration HG default rate-nya 500hz Oke disini simulationless li4 3s to sweet to 1000 hz history live 5 juta klik panjang kabelnya kurang lebih di sekitar 1,8 dan perutnya 135,6 gram Oke disini ada kodenya HP ms733 ya ini sistem requirementnya bisa Windows semua Windows rata-rata bisa Max sama Linux juga bisa Windows 10 juga yang terbaru juga bisa juga ini ada websitenya website-nya Oke ini warna hitam ya Oke sekarang kita buka dulu Oke jadi ada kertasnya seperti ucapan terima kasih sudah menggunakan outfit dan ini manualnya ini ada penjelasan-penjelasannya ya Oke ini cara untuk naruh barang barang itunya how to add or drop to bed Oke jadi bisa dibaca-baca ini jika ada masalah bisa baca disini step-step ya Oke ini speknya sensornya apaku A550-50 size-nya sudah resolusi kinambar repotrate sup seterukaman sama kabelnya juga sudah dijelaskan lagi ya sebelumnya Oke ini sekarang kita kemos ya ini seperti ini penampakannya oke 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 ini nggak ada apa-apanya ya ini cuma tombol kanan tombol kiri ini dpi settingnya ini sama tombol tengah ini bisa di scroll sama ini ada kiri sama kanan di sisi bagian kiri sama kanan ini untuk coloknya oke oke sekarang kita lancokan dulu colok jadi biar tahu ya fitting hikingnya seperti apa sebentar oke ini mouse-nya sudah dicolok ya oke ini warna biru warna biru jadi ini 1200 dpi oke kita sekarang ganti lagi ini merah jadi merah berarti 2000 dpi ungu 2800 ini tidak ada cahaya apapun itu berarti 800 dpi ya oke dibaca-baca aja guys jadi biar tidak salah ya oke untuk link pembelian bisa cek link deskripsi di bawah oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih